Komika yang satu ini pernah bermain film layar lebar. Judulnya Cinderella. Dia berpelan sebagai ibu peri. Siapa kasih eneng ini? Beri tepuk tangan buat Bunda Diki. Wah main hide and seek siang-siang enak juga ya. Wah. Clap-clap. Abang yang clap-clap ya bang? Enggak, enggak tahu. Bukan saya. Oke, makasih bang. Saya tahu pasti ya bang. Saya tahu pasti ya bang. Anda benar sekali. Anda telah masuk di acara Clap-clap. Yeay. Di situ ada kamera, di situ enggak ada kamera. Kita masuk di acara Clap-clap. Selamat malam Mbak Rekartini. Ya hai. Panggung sandiwara. Di jalanan banyak orang yang bersandiwara berperan sebagai pembalap asli. Jadinya apa? Ngebut-ngebutan. Waweng waweng. Ini apalagi di depan rumah gue nih. Hampir tiap malam. Ngebut-ngebutan. Ya Allah tiap malam. Waweng waweng. Ini sampai gue apal suara motor. Walaupun gue gak ngeliat motornya. Jadi dari dalam rumah gue diem gini. Gue dengerin tuh suara motor. Kalau ada suara motor kayak gini nih. Waweng waweng. Ting ting. Itu nabrak tukang skuteng. Lagi. Ada lagi suara gini. Waweng waweng. Gw leng 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 leng. Tukang skuteng. Itu artinya gini. Motornya ngebut. Waweng. Kenalpotnya copot. Nyempelung kegot. Handphonenya getar. Tukang skuteng yang kemarin ditabrak dateng. lo punya motor daripada dipake buat ngebut-ngebut mendingan dipake buat ngojek lah tapi tukang ojek yang baik yang bisa merhatiin dirinya sendiri agar pelanggannya banyak pake dedoran pake minyak wangi lo pernah gak sih naik ojek yang maaf ya agak bawang gitu aduh gak enak banget men gue tuh kalo pulang kerja turun angkos selalu naik ojek gue pernah turun angkos naik ojek bang ojek bang set jalan ya ngeeng gitu pertengahan jalan itu kena angin dari depan ngeeng sumpah baunya asem sih gak cuma di mata perih gitu akhirnya besok gue turun dari angkos gue pilih tunggah ojek yang wangi gue cium dulu nah ini wangi nih bang ojek bang gitu naik set pertengahan jalan bau lagi gue bingung ya tukang ojek yang kemarin ikut turun turun bang ini motor kayak cabai-cabaian ya dan begini sandiwara ya sandiwara ya untuk memperhias gimmick di dunia entertainment biasanya dipakein hal-hal yang bisa bikin orang tuh tertarik untuk nonton gue lagi gak suka banget sama selebriti chef yang namanya si chef-chef juni itu tau gak ya ya ini di setiap acara kayaknya nonjolin banget kalo dia tuh orang yang sok galak sok kejem sok jahat sok krates sok mangga atuh ya sumpah ngapain sih iya bener kesel banget gue menyokap gue dan tonton nih di setiap penjurian apa yang dia bilang semua makanan di mata dia tuh gak enak dicobain ngeludah dicobain ngeludah dia ngeludah dicobain ini enak nih ini gue pengen pengen banget suatu saat chef juni ini ini kena batunya biar dia kena efek jerah gitu ketika proses penjurian dia dihadapkan sama makanan yang emang bener enak banget gitu jadi dia bakalan bingung nanti antara mempertahankan karakter dia yang kejem galak itu atau dia harus jujur makanan ini emang bener-bener enak kan malu deh kan dia rasain dateng makanan nih biasa tuh dia tuh kalau mau proses penjurian selalu ditambahin gimmick-gimmick yang bikin orang tambah takut gitu gulung lengan baju digulung lagi satu lagi digulung digulung perutnya dia joget mulai ini proses penjurian ya ini makanan enak banget nih sumpah ini makanan kamu iya chef kamu anggap makanan ini enak ya Allah enak kamu masih berpikir kalau makanan kamu ini enak gitu ini ya saya coba sekali lagi nih 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 liat nih 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 tuh selamat malam gua Diki lucu banget ya keren banget pas awal-awal awal-awal gua ketemu lo kalau gak salah lo udah dapet tiket buat ke Suci gara-gara LKS kan jadi lo langsung masuk cuman lo mau nyoba juga audisi walaupun lo udah dapet kan terus gua ngeliat lo dan gua pikir gua takut gua punya ketakutan lucu banget waktu itu tapi gua punya ketakutan gimmick kebanci-bancian lo ini akan jadi sebuah ya gimmick aja yang akan lo bawa sepanjang kompetisi gitu nah tadi pas gua nonton lo lo bahkan gak pake sama sekali gitu sampe yang terakhir ya itu homo banget parah itu hancur ya maksud gua gua jadi berpikir bahwa gua suka banget cara pandangnya itu begitu sederhana tapi lucu banget itu gimana caranya gitu apaan sih anyway ya itu itu yang gua liat gitu ternyata ya kecerdasan dan pola pikir lo yang menurut gua lucu banget itu aja sih makasih mas makasih mas ya buat gue lu punya kemampuan mentransformasikan baik itu secara visual maupun dengan kata-kata kayak gitu biasa apa yang lo pikir pada audiens itu keren banget kompor gas makasih om itu yang Terima kasih.